Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video bengkel logika pada video ini kita coba bahas tentang dinamo kipas angin panasonic yang di dalamnya ini menggunakan bearing nah padahal sudah menggunakan bearing tetapi pada saat kita putar pertama sekali tetap macet nah supaya kita bisa membersihkan bagian dalamnya karat yang ada di depan as ini kita semprot dulu dengan antikarat lalu kita bersihkan supaya pada saat kita buka casing dari dinamo ini mudah terbuka tidak sangkut yang bisa membuat rusak kadang-kadang terpleset bisa menyebabkan rusak spool dinamunya yang kena dengan rotor Hai nah ini setelah kita buka maka kita belah kebetulan ini menggunakan pisau lalu pada saat membuka kabel ini hati-hati karena sudah keras nah bisa kita lihat disini kabel-kabelnya sudah mengeras akibat macet nah ini kita harus periksa kita buka dengan hati-hati jangan sampai ada kumparan kecepatan 123 dan lilitan dari kumparan kapasitor putus karena pada saat kita buka dengan kurang hati-hati nah ini saya potong bagian yang seperti hangus saya ambil saja bagian yang masih dilembek supaya mudah pada saat pengerjaan nah target pertama disini adalah kita mencari di mana letak fiusnya mudah-mudahan masih ada menggunakan fius karena kalau masih ada fius maka kemungkinan lilitan kecepatan 123 dan kumparan kapasitor jarang putus nah ini kita lihat apakah sambungannya ada yang putus karena kalau putus setelah kita ganti fiusnya sia-sia saja nah ini kebetulan belum dapat fiusnya saya ukur dulu lilitan kumparan 12 dan tiganya kalau tidak jalan maka kemungkinan besar ada yang putus di kumparan apakah satu apakah di dua nah kalau putusnya di ujung di sambungan antara kabel dengan kawat lilitan itu bisa kita perbaiki tetapi kalau putusnya di dalam ya agak repot harus kita gulung ulang nah ini kita sudah putuskan thermal fuse ternyata sudah hangus di kabel warna hitam dan kabel coklat nah ini kabel kecepatannya dan kabel utamanya anda lihat disini saya periksa apakah ada dua kabel setiap kabel itu karena setiap kabel itu terhubung dengan kumparan kecepatan satu dua dan tiga masing-masing dihubungkan dua kabel dari kumparan utama dan kumparan bantu nah lalu ketika kita lihat tidak ada yang putus sebaiknya ini kita claim dulu kita kabel supaya pada saat bergerak-gerak tidak putus pada pangkal dari dinamunya contoh seperti ini pada saat goyang yang namanya bekerja bisa saja medianya tidak rapat maka jatuh nah supaya aman kita isolasi dulu baru kita kemudian pasang lagi seperti ini nah baru yang terakhir kita pasang thermal fuse nya tujuannya adalah untuk kabel kumparan kecepatan satu dua dan tiga itu tidak terganggu lagi karena sudah kita ikat dengan kabel T tersebut nah ini ada kabel dari fuse sudah lapuk atau sudah getas sekali maka ini kayaknya harus diganti atau dicari ditarik bagian yang lembek nah ini rotornya lalu ini bearingnya ini masih bagus kita lihat problem dari kipas angin ini kalau kita lihat begini kondisinya adalah karena kotor bagian depannya sehingga berat waktu memutar lama kelamaan menumpuk dan akhirnya overhead karena macet nah ini kita sambung kita ganti kabel satu dimana kabel bawaannya itu sudah keras sekali kita ganti nah ini saya pasang fuse saya ganti dengan fuse pad kotak tadinya itu fuse seperti resistor nah ini kita pasang balik thermal isolasi nya lalu kita lengketkan ke dinamo atau kelilitan supaya bisa membaca panas dari kawat lilitan tersebut sehingga kalau ada overhead lagi bisa hanya putus tetapi tidak merusak karena model dinamo panasonic ini saya lihat cukup kuat karena dari tembaga nah ini ketika sudah kita pasang semua kita ukur dari kabel utama PLN dan kabel netral nya nah ini sudah bagus diukur dari apometer 1 2 dan 3 nya nah ini kita lihat sudah jalan kita tes kecepatan dari masing-masing sudah oke kapasitor nanti kita cek dulu pada saat sudah kita pasang baling baling nya apakah berat berputar atau kencang nah kalau berat maka kapasitor kita ganti yang baru tinggal kita pasang lagi baling baling nya dan lain-lainnya jadi begitulah kira-kira cara kita menganalisa memperbaiki dinamo pipas angin semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum